Terima kasih telah menonton! 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 Masrah, ini bukan hal baru buat Mama. Sepanjang hidup Mama, Mama selalu menjadi korban fitnah. Fitnah? Oh, jadi Mama menduh saya melakukan semua ini dan melemparan kesalahan saya sama Mama? Mama berani sumpah demi Allah. Mama tidak sejahat itu. Mama justru mengharapkan bayi itu melebihi harapan kalian. Karena buat Mama, bayi itu akan menjadi perekat hubungan kamu dan Freti agar pernikahan kalian akan menjadi lebih kuat untuk menahan segala goncangan. Jadi siapa yang melakukan itu ya, Mama? Pertanyaan kamu juga sama dengan Mama. Dan kita sama-sama tidak tahu jawabannya. Baik, saya pergi. Freti, mau kemana kamu? Kemana aja? Rasanya bukan di sini. Freti, bukan cuma kamu yang kecewa. Saya juga kecewa. Dan Mama juga kecewa dengan gugur kandungan kamu, Freti. Sandiwara, kamu sama Mama kamu gak akan bisa membuat saya untuk tetap tinggal di sini. Apa yang saya lakukan supaya kamu gak pergi? Gak ada. Karena ini menyangkut masalah prinsip dan keselamatan. Keselamatan apa? Saya sudah kehilangan bayi saya. Bukan tidak mungkin saya akan kehilangan nyawa saya juga. Freti! Freti! Freti, buka pintu, Freti! Ayo dong, Freti, buka pintu, Freti! Nanti, sayang. Sudahlah, Nanda. Biarkan dia tenang dulu. Mah, sepertinya udah tatakan, Mah. Saya tahu kalau dibunuh diri. Freti! Buka pintu, ayo dong, sayang. Buka pintu, Freti. Nanda, Nanda, tunggu sebentar. Mama punya kunci seharapnya. Sebentar. Iya, Mah. Freti! Buka pintu, sayang. Nanda, ini... Ya. Freti! Freti! Mah, Tadi takut, Mah. Cepat kejar, Anah! Freti! Tunggu, Freti! Reddy, don't go. Reddy. Reddy. Ah, Bu Yona, kalau teleponnya bawa saya, tolong bilangin saya sudah tidur. Ya. Halo. Bu Yona? Iya, saya sendiri. Siapa, Nek? Ini Nungki. Oh, Ibu Nungki. Gimana, gimana? Berhasil, berhasil. Kita berhasil. Akhirnya Reddy mingkat dari rumah mertuanya. Ah, yang benar. Masa malam-malam begini, sih? Iya, perangnya baru mulai malam ini. Dan Nanda juga baru pulang. Ah, bagus. Saya tinggal menunggu Non-Pretty datang kemari. Nah, sesuai dengan perjanjian kita, Bu. Tolong Ibu siapkan uang saya. Saya perlu, Bu. Oh, tenang aja. Pokoknya, begitu Non-Pretty kembali ke sini, Pak Anwar pasti akan menandatangani cek untuk Ibu Nungki. Oke? Benar ya, Bu, ya? Terima kasih, Bu. Pak. Akhirnya Non-Pretty pergi juga dari sana, Pak. Sekarang Non-Pretty diperjalanan menuju ke sini. Bu Yona benar-benar hebat. Tadinya saya pesimis. Saya pikir, kali ini juga akan gagal. Sebagaimana rencana Bu Yona sebelumnya? Oh, makanya, Pak. Saya kalau bikin rencana, selalu berhasil. Gak pernah gagal, Pak. Tapi memang sedikit agak lama. Pokoknya, begitu Priti kembali lagi ke rumah ini, bonus yang saya janjikan dulu akan saya berikan kepada Bu Yona. Oh, saya gak usah dipikirin, Pak. Yang penting Non-Pretty kembali ke sini. Iya, iya. Segala sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaiknya kita serahkan saja kepada Tuhan. Kalau dia memang jodoh kamu, dia pasti akan kembali ke sini. Tapi kalau dia tidak mau kembali ke sini, berarti dia tidak mencintai kamu lagi. Mama belum mengenal dia, seperti saya mengenal dia, Ma. Saya yakin kalau dia mencintai saya, Ma. Tapi Priti itu adalah anak orang kaya yang biasa hidup dalam kemewahan Anda. Sekian lama dia di sini. Hidup dalam kesederhanaan. Mungkin cintanya mulai terkikis. Lalu dia tidak tahan dan memutuskan untuk pergi. Saya rasa anak itu tidak jadi datang kemari. Dia pasti kembali ke rumah suaminya. Benar juga kali ya. Mungkin Ibu Nungki bohong sama saya. Pak, tapi sebaiknya Bapak nunggu di dalam saja. Nanti kalau Non Priti benar-benar jadi kembali ke sini, dia melihat Bapak lagi di luar. Ntar dia curiga lagi kalau Bapak sudah tahu dia mau pulang ke sini. Ya, kan? Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Eh, lu masih nekat banget sih deketin laki gue? Apaan sih, Mit? Udah deh, lu diem deh. Lu kira dengan kemarin lu nangis-nangis, lu bisa dapetin cowok gue lagi? Udah mendingan lu lupain. Lu masih inget kan kemarin gue ngomong apa? Kalau lu masih berani deketin laki gue sekali lagi, gue gak akan tanggung resikonya. Ngerti kan? Akhirnya mereka ribut juga. Dengan mereka ribut, gue yakin Denny bisa jadi menurut gue. Eh, lu putai! Maaf, maaf, saya gak liat kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru. Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.